Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau masak tunjuk ya tunjuk atau tim babi sayur asin ya bahan-bahan yang aku butuhkan aku pakai ini daging babi samcan tuh daging babi samcan aku pakai satu kilo ya sebelumnya ini udah aku rebus nih udah empuk ya nih udah empuk udah aku rebus ya udah dicuci bersih juga dan juga ini aku pakai seprapat kilo jamur nih jamur Hioko yang udah aku potong-potong kecil seperti ini teman-teman kalau potongnya suka yang lebih besar disesuaikan selera aja ya atau potongnya kurang kecil ini udah kecil kalau mau lebih kecil lagi terserah sesuai selera ya nah disini ada ebi aku pakai dua sendok makan ebi itu ebi ya dua sendok makan yang sebelum direndam dua sendok makan lalu aku rendam lalu dicincang seperti ini ya dicang kasar nah disini aku pakai satu satu buah atau satu apa satu lempeng begitu tuh Juhi ya nah ini udah direndam dan juga udah diiris-iris halus-halus seperti ini kayak korek api gitu ini juga sesuai selera mau panjangnya seberapa disesuaikan selera ya Nah ini aku pakai agak banyak nih aku pakai 15 buah atau 15 siung bawang putih ya nih udah di cincang ada yang cincangnya agak halus ada agak kasar nih sesuai selera juga ya teman-teman kalau yang nggak suka terlalu banyak ini juga boleh dikurangin bawang putihnya nah ini untuk sawi hitamnya ya sawi hitam atau sayur asin hitam nih ini aku pakai kurang lebih ada hampir setengah kilo ya tidak ada setengah kilo kurang lebih 400 gram gitu deh kurang lebih ya disini nih aku udah cuci bersih dan juga udah diiris-iris seperti ini dipotong-potong gitu dipotong-potong agak halus ya nah ini ada satu sendok makan bumbu gohyong nah ini teman-teman kalau yang nggak suka atau tidak mau dipakai ini nggak masalah nih di skip aja ya untuk bumbu gohyongnya nih aku pakai segini ya nah disini ada setengah eh sorry setengah seperapat sorry seperapat sendok teh totole atau penyedap ini boleh disesuaikan ya teman-teman yang suka banyak boleh ditambah yang nggak suka boleh dikurangin nah ini lada putih yang pakai agak banyak setengah sendok teh lada putih dan ini setengah sendok teh lebih sedikit garamnya ini boleh disesuaikan teman teman kalau suka banyak boleh ditambah ya nggak suka boleh dikurangin Nah disini aku pakai kecap jamur aku pakai 1 sendok makan kecap jamur 1,5 sendok makan saus tiram dan juga 1,5 sendok makan kecap manis teman-teman kalau yang suka manis lagi Boleh ditambah gula pasir Sesuai selera atau mau ditambah lagi Kecap asin juga sesuai selera ya Nah temen-temen Aku pakai minyaknya agak banyak Ini sebelumnya udah aku panaskan Tapi masih kurang panas ya Kita besarin apinya dulu Ini kualinya begini Enggak karatan ya Memang dia seperti itu Begitu warnanya ya Dimakin dimasak ya Makin begini dicuci bersih juga Enggak bisa ya digosok ya Jadi bukan karatan Oke sembari kita tunggu agak panas Kita mau goreng sebentar si babinya itu ya Nah temen-temen ini udah panas ya Kita kecilkan dulu Karena ini kualinya cukup panas nih Nanti dia kosong lagi ya Kita mau ambil si ini Dagingnya Siti-ati ntar dia melompat Wow Sembari kita tutup ya temen-temen ya Tuh 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 Tentang apa Kau ngebuat kan Tentung Tentung Kita tutup dulu ya Sebentar ya temen-temen Apinya kecil aja Nah temen-temen kita intip ya Tuh seperti ini tuh Nah ini samping-sampingnya Ini gak kena itu Gak kena rendam minyak Maksudnya nanti digeser aja ya Kita tutup lagi ya Nah temen-temen dia dibunyi Tentang-tentung Tentung Kita langsung masukkan bawang putih Jadi gak pakai lama Nunggu-nunggu Kita mau tunis-tumis Tunis-tumis Nah ini udah mulai panas ya Kita tumis-tumis Nah ini bawang Eh bawang Ini tumis Si Juhi maksudnya Bukan tumis ya Udah jadi Juhi tuh Dan ini apa Sudang kering Kita masukkan ke sini ya Kita tumis hingga harum Kita tumis-tumis Hingga dia harum ya Waduh Di sebelah masih berbunyi dia Masih tuntang-tuntung aja Tumis-tumis Ini aku pakai api besar nih Biar cukup ya temen-temen Tumis-tumis Hingga harum Dan coba warna ya Saya diamkan dulu sedentar Kita aduk lagi ya Biasanya ini dia Kalau udah agak berubah warna Atau agak udah Wangi atau harum gitu ya Dia ini si Abby-nya Ini bisa pelentang-pelentung juga nih temen-temen Bisa melompat juga dia Petak-petak gitu Petak-petak ya Kita aduk-aduk Nah ini udah Paroh-harum Baroh-harum ya Kita aduk-aduk terus Hingga dia Benar-benar harum banget Tuh udah mulai letak-letak Biar nih Tumis-tumis Biar dia gak amis Tuh si Abby-nya ya Kita tumis Hingga agak kecoklatan gitu Memang dasarnya warnanya udah kecoklatan ya Kita bikin agak kecoklatan Tua sedikit gitu Aduk-aduk Waktu dia bener-letak tuh Ngelompat Aduk-aduk Kita pelentang-pelentung Kita aduk terus ya Tetap kita aduk terus aja Sudah mulai Petak-petak Nah sebentar lagi Kita mau masukkan Si itunya si jamur ya Kita tunggu sebentar lagi ya Bagi temen Kalau temen-temen gak suka yang terlalu coklat Begini udah cukup ya Boleh dimasukkan si jamurnya itu Itu tunggu sebentar lagi ya Nah ini temen-temen Nah ini udah berubah warna Aku kelihatan kan warnanya ya Bawang putihnya juga udah harum dia nih Nah lalu kita mau masukkan jamur Biar dia gak lepak-lepak Datuk-aduk Aduk-aduk Berikut kita lanjutkan Masukkan si sawi hitam ini Masukkan aslinya hitam Yang udah sering Ini kita masak Ini namanya punyuk Atau dia itu ya Punyuk Punyuk Sam soy pon Kita kecilkan dulu apinya Barik kita ke sebelah kita Gak gatif ya tuh ya Nah temen-temen masih berbunyi Sehingga jadi ke sebelah kita masuk Eh masuk kita masak ini dulu Biar cepat gak buang-buang waktu ya Ini kita mau masukkan semuanya ya Tuh tole lada dan juga garam Lalu berikut sih ini Itu tadi yang udah disebutkan Waduh dia tumpah ke santung Gak apa-apa ya Saking kepenuhan waktu Tumpah Udah tahan ku bersih Aya Kita minat ya Apa Udah cisi tangan Udah bersih-bersih Kalian kita adukin kesini Tuh Masih ada nih sayang Kita aduk-aduk ya Jangan lupa nih si bumbunya ini Kita masukkan juga Temen-temen kalau yang gak suka Pakai bumbu kohyong itu Tidak dipakai Tidak masalah ya Saking penuhnya nih Kita aduk-aduk Hingga dia rapa ya Ini kebumbunya rata Kualinya kekecilan Kualinya kekecilan Atau isinya kebanyakan nih Aduk-aduk Temen-temen nih Aku pakai api sedangnya Kita besarin sedikit Jadi dikecilin Karena kita mau ke sebelah Mau melihat gitu Yang masuk ke taktus Tuh dia Karena dia direbus Tadi tuh Dia kan Dagingnya tadinya panjang Begitu Segitu Dia direbus Jadi menciut kecil Tapi dia melengkung Gitu ya Jadinya Mau digoreng Jadi sampingnya Gak segoreng Gak goreng Karena aku mau tepat Jadi direbus dulu Dia sampai sumpuk Sudah ya Begini Seperti ini Teman-teman Sebelah ya Kita ke sebelah sini Nah ini Kita mau balik tuh Diintip dulu tuh Diintip seperti ini Nanti dia kelentung ke saya Kita geser dulu sedikit ya Geser dulu Ini biar dia Kesini gitu loh Tuh Kelihatan kan teman-teman tuh Dia baru disini doang nih Jadi maksudnya Aku mau geser Supaya yang disamping sini Kena gitu loh Ya Nah ini teman-teman Kita intip ya tuh Tuh udah cantik tuh teman-teman Cuman sayang nih Yang lengkung di atasnya Tuh Kurang banyak sedikit minyaknya ya Tapi ini udah berenang Kita geser aja deh Geser Biar dia Kena ke bawahnya ini loh tuh Tuh Kita nyalain dulu kompornya Nanti kita tutup dulu ya Sampai dia Peruntung-peruntung lagi Atau teman-teman Mau dipotong dulu Boleh ya Dipotong dulu Bagi dua Supaya ininya benar-benar Kerendam juga oke Kita matikan kompornya Ini kan udah matikan kompor Dari tadi ya Belah dua dulu deh Biar cepat ya Nah teman-teman Seperti ini Kita belah dua dulu ya Panas nih Kita pake sendok aja Pegangnya Maksudnya ini tuh Udah empuk Dia empuk banget teman-teman Tuh bawahnya Denger gak crunchynya Tuh Tuh Enak banget nih Bener-bener Garing Tuh Tuh Kita goreng lagi ya Teman-teman ya Bawahnya ini Nih kita mau balik dulu Panas banget nih Tuh Ciluk mbak Tuh Ini udah cantik ya Tinggal ujungnya disini doang Tuh Tuh Ujungnya sedikit sini Kalau teman-teman gak mau Ini lagi Digoreng lagi Juga gak apa-apa sih Tinggal sedikit doang Tapi aku tanggung ya Goreng aja sebentar lagi deh Nih teman-teman Ini kita masukkan ya Tuh Diterbalikin Biar dia Adil gitu rata Wow Panas Tuh ya Kita mau nyalain kompornya dulu nih Jangan lupa ditutup Hati-hati Biar Lentang Lentung Lentang Lentung Lentung ya Tuh Tutup ya Lebih aman gitu Kita tutup ya Oke Nah teman-teman Sekitar Kita tunggu kurang lebih Dari 3 menit Sampai 4 menit Kita mau matikan kompornya nih Kita tunggu dulu sebentar Baru kita buka ya Baru kita potong-potong deh Teman-teman nih Seperti ini ya Teman-teman Kalau yang suka Eh bukan Sorry Yang takut asin Garamnya boleh dikurangin ya Sebab ini Sawi hitam Atau sawi Asinnya ini Udah asin Memang dia kan asin Tuh Tuh Mau ditambah pula pasir Juga boleh ya Teman-teman ya Ini kita mau angkat dulu Kesini Sembari kita nunggu si Itu Si Apa Samchannya itu Babinya itu Udah gak pelutang-pelutang Baru kita angkat ya Sampai potong Angkat semua nih Ini aja udah enak loh Teman-teman tuh Yang suka manis Yang boleh tambah Itu dikit Apa Gula pasir ya Gula pasir dan Apa namanya tuh Kecap asin Eh kenapa jadi kecap asin Kecap manis Aduh Maklum lah ya Nih dia jadinya Seperti ini Nah teman-teman Dia udah gak berbunyi Kita buka aja ya Kita buka tuh Tuh Sudah Oke dia Wow Kansi banget ini Tuh Nanti Kita angkat dulu Kita piriskan dulu Tuh Seperti ini teman-teman ya Menempel ya Menempel dia Dia menempel Hati-hati Ini terbalik Nanti dia Tuh seperti ini aja Aku gak kasih lihat lagi Angkatnya ya Nah teman-teman Ini sebelum kita potong Kita mau rendam Di air panas dulu ya Kita celupkan dia Kesini Tuh Kita rendam dulu Baru kita potong ya Kita ratakan Panas Kita ratakan Supaya dia Kerendam semua nih ya Kita tunggu sebentar Baru kita potong-potong Oke Nah ini teman-teman Udah Dikudiamkan Kurang lebih 5 menit Sampai 10 menit ya Teman-teman Kalau mau yang lebih lama Atau mau yang lebih oke Ini boleh direbus dulu ya Direbus sebentar aja Sama air-airnya ini Karena aku mau cepet-cepet Jadi gak pake-pake Tunggu-tunggu lagi deh ya Saya mau angkat Saya mau potong Ini masih agak crunchy nih Agak kurang lama nih Digosong sedikit Gak apa-apa Itu dia yang enak Nah ini Kita angkat kesini Kita mau potong Ini potongnya sesuai selera aja Teman-teman Mau potongnya seperti apa ya Ini mau yang segini juga boleh Yang mau lebih Maksudnya lebih apa Agak dia tebelan Atau tipisan juga oke ya Masih crunchy tuh Denger kan ya Suaranya tuh Karena Kurang lama ya rendamnya ya Ini mesti Agak lama dia baru Agak cantik-cantik Aku udah mau cepet-cepet ya Nah kita potong-potong nih Potong sesuai selera aja teman-teman Besar kecilnya ya Disesuaikan selera masing-masing Oke Tuh Kayak gini aja deh Tuh Kayak begini nih Seperti ini Boleh mau seperti ini Atau ini Mau dibagi dua lagi Juga oke ya Disesuaikan selera aja Nanti kita potong-potong Nih aku gak kasih lihat lagi potongnya ya Nah teman-teman nih Sebagian udah ku susun disini ya Kita mau kasihin sawi hitamnya tadi Kita angkat sedikit nih Tangan ku udah cuci tangan ya Taruhin disini Biar dia bisa Menopang Biar dia bisa menapak disini Nah kita susun lagi nih Ini kita pakai tangan Tangan ku udah bersih ya Ini masih ada nih tuh Ini potongnya gendut tuh Teman-teman disesuaikan selera aja ya Mau potongnya seperti apa Kasihin disamping sini nih Ini didirikan juga nih Ada masih ada dagingnya Kita selipin disamping aja Tambahin lagi Disamping sini Tuh Nah gini kita masih ada dagingnya Slip-slipkan aja kesini Boleh tuh Disesuaikan selera teman-teman ya Mau taruhnya seperti apa Kasihin lagi Sayur asinnya disamping sini Nah ini masih ada Kita selipkan aja disini ya Ini satu lagi Slip disini Tuh Jadinya seperti ini Nah ini tadi yang disampingnya itu Kurang crunchy kayak begini Gak apa-apa ya Yang penting hasilnya enak Masih ada sedikit Dimasukkan aja Nah ini masih ada sawinya Tuh kita taruh disamping-sampingnya ini Nanti kita mau kukus ya Kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya Supaya nih Agak meresap gitu Dia ke dagingnya ini Sebab kan ini untuk dagingnya ini Belum ada rasanya Biar dia meresap Ini kita taruh di atasnya dulu Biar dia meresap Nanti setelah kita kukus Baru dikesampingin deh nih sayurnya ya Kita tutup dulu dia Biar 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 ada rasanya Sebab untuk asin Manis Dan gurih-gurinya Udah disini deh Tuh Seperti ini Ini siap kita kukus Oke Nah teman-teman nih sebelumnya Kukusannya udah kupanasin ya Udah mendidih dia Udah aku kecilkan apinya Nah ini aku mau matiin dulu kompornya ya Kita mau buka dulu nih tutupnya Wow Penas Nah ini kita Ini tadi tuh Kita mau kukus Dimasukkan ke dalam ya Kedalam kukusan sini Nah ini teman-teman ya Udah dimasukkan semua ke dalam nih Masih yang ada yang gak rata Nih kita tutupin aja dia Biar asin Biar asin Biar asin Biar asinnya merata nih Udah ditutup Kita mau tutup ya Pakai tutupan nih tuh Ditutup Kita kukus kurang lebih 20 menit ya Kita nyalakan kompornya Oke Nah teman-teman nih Udah aku kukus Selama 20 menit ya Kalau teman-teman Mau yang lebih meresap lagi Lebih lama lagi Juga boleh 5 menit Atau 10 menit lagi Ini aku udah cukup ya Aku mau matikan kompornya Langsung aja kita buka Udah gak sabar Wow Mantap Tuh siap kita keluarkan ya Nah di dia teman-teman tuh Panas Wow udah dikeluarin ya Panas banget nih Tuh nyukku udah jadi nih Kita mau buka ya Kita kesampingin tuh Ini Kesampingin Wow penuh banget nih Penuh sekali Tuh Wah Lapar nih saya Teman-teman ini non halal ya Tuh Wow Ngiler gak nih Aduh Enak banget loh Menurut aku ya teman-teman ya Ini kita geser pelan-pelan Aku tumpah ke samping Karena kebanyakan Bukan kebanyakan Memang sengaja banyak ya Justru ini dia yang enak nih Yang begini-begini nih Yang enak di samping ini Tuh 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 Seperti ini ya teman-teman ya Tuh Kita ngintip dulu tuh Kelihatan gak Tuh Tuh dari samping sini deh Kita puter Tuh Wow Wow Menggiurkan gak nih Tuh Waduh Mantap ya Enak loh Menurut aku ya teman-teman Tuh Terima kasih telah menonton!